Jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus bertambah untuk menekan penyebaran virus corona ini. Pasien dapat melakukan perawatan mandiri di rumah, khususnya bagi yang tidak memiliki gejala yang darurat. Lalu bagaimana cara keluarga pasien yang tidak memiliki pelatihan kesehatan formal untuk melakukan perawatan mandiri di rumah? Kami akan hadirkan informasinya nanti. Ada juga informasi dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta yang harus membuat alat pelindung diri atau APD sendiri. Jumlah APD yang jauh dari kebutuhan rumah sakit membuat para tenaga medis ini membuat sendiri APD mereka. Padahal gugus tugas COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta mempunyai ribuan APD dari gugus tugas nasional maupun pengadaan lewat APBD daerah istimewa Yogyakarta. Halo, good morning. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Tentunya good morning kembali lagi menyapa Anda di rumah di TransTV untuk di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Senang sekali saya bisa hadir kembali juga karena sudah hampir 3 minggu ini saya tidak hadir untuk menyapa Anda semua di rumah. Saya Iqbal Kurniadi. Kita semua kangen ya, Pak Iqbal Kurniadi. Walaupun sekarang ini harus menjaga jarak sedikit ya. Lumayan jauh juga sebenarnya kalau misalnya melihat secara langsung. Physical distancing ini ya, digunakan untuk menekan penyebaran COVID-19 tentunya. Kita punya banyak sekali informasi untuk Anda di rumah. Saya Nisa Pagi. Dan saya Iqbal Kurniadi langsung saja kita mulai. Good morning selengkap ya. Nah, usai sudah good morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transpision dan Indihome UCTV. Saya Iqbal Kurniadi. Dan Senisa Pagi, have a great weekend and stay positive. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.